Yolo semuanya, ya trailer kedua untuk Ultra Galaxy Fight di Destiny Crossword akhirnya di upload Subraya Terus saja kali ini memperhatikan lebih banyak hal menarik, lebih banyak scene dan lebih banyak dialog lagi dari karakter yang akan muncul di filmnya nanti ya Setelah banyaknya rumor yang muncul seperti kembalinya Ultraman Nexus sampai Agul Supreme dan Ultraman Trigger yang akan menjadi pemimpin dari New Gen Seperti biasa langsung aja kita breakdown scene per scene apa saja yang diperhatikan di trailer kedua Ultra Galaxy Fight di Destiny Crossword Let's break it down Di awal ada scene yang sebenarnya ini sudah ada di UGF3C episode prologue yang sudah ditayangkan juga Yang mana disini Ultraman King mengatakan bahwa konflik antara Ultraman dan Absolutian harus dijaga agar tidak semakin memburuk Hingga akhirnya ia mendugaskan Leo dan Astra untuk membantu para Ultra yang lain mengatasi masalah tersebut Keputusan King ini tentu saja tidak diduga-duga, bahkan Taro yang mendengarnya pun sempat terheran-herannya Namun sepertinya King punya alasannya sendiri kenapa ia tidak ingin Ultraman dan Absolutian saling berkonflik semakin jauh lagi Mengingat mereka sebenarnya memiliki nasib yang hampir sama Dulunya Ultraman adalah maluk mirip manusia yang berevolusi menjadi Ultraman karena suatu pancara energi Sama seperti Absolutian, yang membedakan adalah Absolutian jauh lebih apes Karena energi yang dipancarkan Cascade Ray dari menaranya tidak seimbang Dan bahkan terlalu kuat hingga mereka tidak bisa mengendalikannya Sehingga terpaksa mereka harus merebut planet lain untuk dijadikan sebagai The Kingdom yang baru Dan kebetulan negeri cahaya menjadi sasarannya Lanjut, memperlihatkan Tartarus, Diaboro dan ditambah banyak Absolutian soldier sedang berada di Absolut Place Kemungkinan ini adalah lanjutan dari kejadian di episode prolog ya Saat Belial dan Tregier baru saja mendapatkan infuse Absolut Particle Dan kekalahan Absolutian soldier yang ingin menyingkirkan Ultraman Kosmos Yang adalah salah satu ancaman bagi Tartarus Di sini Tartarus mengatakan bahwa mereka semakin kuat yang terus saja mengarah pada para Ultra Namun semua yang berpotensi menjadi ancaman harus disingkirkan Ini adalah kata-kata andalan dari Tartarus yang juga menjadi kuat di poster karakternya sendiri Sejak awal, Tartarus memang bergerak untuk menyingkirkan berbagai hal yang dianggapnya sebagai ancaman Bahkan tak hanya Ultraman saja Karena ia juga sempat datang ke dunia Ultraman Trigger Yang mana di sana ada sumber energi besar bernama Eternity Core Lanjut di Negeri Cahaya Tampaknya mereka sedang melakukan komunikasi dengan Tartarus yang ada di Absolut Place Dan mengatakan bahwa sudah tidak ada waktu lagi Karena sebelumnya Ultraman Ken sebenarnya sudah membuat 3 rencana Sebagai persiapan untuk melawan para Absolutian Dan sepertinya ini adalah waktunya untuk segera menyerebu mereka Dan menyelamatkan Putri Julian yang sekarang memang masih berada di dimensi narak Lanjut di planet K-76 Ultraman Zero yang menggunakan armor Tektor Gear Sedang dilatih 3 Ultraman sekaligus yang bahkan kuat-kuat Yaitu Ultraman Seven, Ultraman Leo, dan Ultraman Jonias Karena sebelumnya Zero memang meminta Jonias untuk melatihnya Karena dia adalah satu-satunya Ultra sejauh ini Yang bertahan saat hentuhan kombat melawan Absolut Tartarus Latihan ini tentu saja dilakukan Zero Agar ia bisa membalaskan kekalahannya dari Tartarus Karena form Ultimate Shining Zero yang tidak dapat digunakan dalam waktu yang lama Selanjutnya di tempat yang sepertinya kuburan para Kaiju Ada para Nihujan telah berkumpul namun tidak semuanya Yaitu ada Taiga, Taitas, Fuma, Ginga, Victory, Rolso, dan Blue Kurang Objet dan Jet Yang kemungkinan mereka belum datangnya Namun yang pasti Nihujan akan berkumpul semuanya Karena apa? Kita lihat saja nanti Selanjutnya ada beberapa Ultraman yang tampak telah masuk ke dunia para Absolutian Ada Ultraman Xenon, Seven, Tuan, Andromelos, Hikari, Astra, dan Victory Kemungkinan mereka adalah tim yang ditugaskan untuk menyelidiki pergerakan Absolutian Hingga sampai ke tempat tersebut Karena ada beberapa yang alih dalam tugas semacam ini ya Seperti Seven, Tuan, Andromelos, dan Ultraman Astra Bahkan Astra juga diperlihatkan bertarung di dimensi narak Melawan Absolutian Soldier di teasernya Lanjut Di tempat bersaju yang belum jelas ini ada di mana Ultriakiodai termasuk Mebius dan Leo ditambah Zero dan Reboot Tampaknya akan menghadapi sesuatu Kemudian ada Xenon yang memperhatikan Absolut Titan dengan coachnya Yaitu apapun yang menghalangi The Kingdom akan tumbang di hadapan pedangku Dan akhirnya tampak juga mata dari Titan yang menyala biru Seperti Absolutian yang lainnya Dilanjutkan dengan Diaboro yang ada di dimensi narak Belial yang sedang menyerang seseorang Kemungkinan ada legit Trigger yang masih di Absolut Veles Drigio Darkness dan Guinness Specter Yang akhirnya muncul juga Namun belum jelas siapa yang akan diserangnya Kalau di scan majalahnya sih Ultraman Z Cuman kayaknya Guinness Specter gak akan di kalahkan begitu saja Lanjut Ultraman Tiger sedang bersama Victory dan Ginga Yang sedang membawa Devil Splinter Karena sebelumnya mereka memang sedang melawan beberapa kaiju Yang dipengaruhi oleh Devil Splinter Dilanjutkan Ultraman Reboot yang akan melawan seseorang Yaitu Absolut Titan Di tempat yang sangat unik Karena ada semacam bangunan di sana Kemudian ditunjukkan lebih jelas lagi Ultraman T.S. Nice dan Boy Yang akan melawan Rebatos Hingga Putri Julian yang sedang mengubati Ultraman Regloss Dan mengembalikan energinya Dilanjutkan Ultraman Astra Yang sedang menahan sebuah kekota besar Kemungkinan ini adalah pintu masuk ke dimensi narak Mirip para Absolutian Lanjut akhirnya Niu Jan berkumpul Dengan form kuat mereka masing-masing Kecuali Rosor yang Blue Yang menggunakan wujud rubuh Yang artinya Jirijos hari itu tidak bersama mereka ya Atau sedang ditahan oleh musuh Ada yang menarik juga Dimana Bellyarok malah digunakan Ultraman Geed Sedangkan The Delta Rise Cloud tidak menggunakan senjata apa-apa Malahan Geed jadi punya dua senjata sekarang Lanjut ada Jirijos yang sepertinya berada di tempat yang sama Cuma alasannya tidak menjadi gerubuh Mungkin ada hubungannya dengan Jirijos Darnes Kemudian ada tulisan The Ultimate vs The Absolut Yang tentu saja bermaksud para Ultraman melawan para Absolutian Lanjut masih di tempat bersalju Namun ada tambahan Ultraman Astra dan Regloss Yang akhirnya ikut dalam pertarungan Melawan pasukan Absolutian Yang bahkan termasuk Tartarus, Titan, dan Diaboro Bisa saja ini adalah final battle-nya ya Dilanjutkan beberapa scene singkat Seperti Ultimate Shining Zero yang melawan Tartarus Bellyar yang dengan mengejutkan Menggunakan Bellyarok melawan Victory Dengan Siftartun Saber di Absolut Place Taro dan Taiga melawan Tregiar Serta Jirijos melawan dua musuh sekaligus Gines Specter dan Jirijos Darnes Masih di tempat yang sama Taiga's Triumph sedang melawan Alien Bat Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu Ultraman Rega ternyata benar akan muncul Dan sepertinya akan meratakan semua musuh yang ada di situ Kemudian ada Ribut yang melawan Titan Dimana ia menggunakan pedang dan membilah di kepalanya untuk bertarungnya Lanjut Astra dan Leo yang melawan Tartarus Dan dilanjutkan dengan scene yang minimal udah jelas Kalau Ultraman Membius Infinity akan muncul Karena tubuh para Ultra Geodai tanpa percaya kecuali Membius Di akhiri dengan pertarungan dua pengguna kosmogen Juken Yaitu Ultraman Regulose melawan Absolut Diaboro Di akhir, Absolut Titan tiba-tiba diserang oleh tiga Ultra Skaligus Dan ya, mereka adalah Ultraman USA Yaitu dia berlebihan untuk trailer kedua Yuga Tregi Yang akan tayang bentar lagi ya Ada apa-apa lain? Terus gak aja di bawah Subscribe belum belum? Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya